Hai benerganya udah keluar cuy tapi kalian kalah retof lagi kasihan btw sesi judul kali ini jadi aku bakal bahas salah satu karakter dpsv4 yang mungkin debatnya bisa setara atau bahkan melalui demik dpsv5 saat ini lalu siapakah dia? Yap dia adalah pengguna katalys pyro yanfei karakter ini udah muncul versi 1.5 dan aku yakin beberapa dari kalian udah tahu skillnya tapi mungkin karena banyak player baru atau seorang returning player jadi aku mau kau bahas skill dan talentnya normal attack yanfei melancarkan tiga serangan bola api yang menghasilkan pyro damage kemudian ketika normal attack yanfei mengenai musuh maka yanfei akan mendapatkan stack yang disebut scarlet seal yang dapat ditumpuk hingga tiga lapis lalu charge attack yanfei akan mengeluarkan damage area yang dipengaruhi oleh scarlet seal semakin banyak scarlet seal yang terkumpul maka area serangan dari yanfei akan semakin lebar dan damage yang dihasilkan oleh charge attack ini juga akan meningkat sesuai dengan jumlah scarlet seal yang ada all metal skill dari yanfei akan menghasilkan pyro damage yang bersifat area kemudian yanfei akan mendapatkan scarlet seal dengan jumlah yang penuh secara langsung setelah skill ini dilancarkan lalu all metal purse atau old dari yanfei akan menghasilkan pyro damage area juga serta memberikan scarlet seal dalam jumlah maksimum sama seperti skillnya tadi skill pasif pertama yanfei ketika yanfei mengonsumsi scarlet seal menggunakan charge attack nya yanfei akan mendapatkan 5% pyro damage bonus selama 6 detik dan jika yanfei menggunakan charge attack sekali lagi selama durasi masih berlangsung maka efek sebelumnya akan hilang skill pasif kedua yanfei placing eye saat charge attack yanfei mengakibatkan damage trade maka yanfei akan mengakibatkan pyro damage area tambahan sebesar 80% attack yanfei damage ini terhitung sebagai charge attack hmm dari skill dan pasif yanfei tadi kayaknya udah bisa udah ketubah ya kalau dia adalah karakter yang fokus berwain charge attack kalau begitu artifactnya apa nih set artifact pada urutan pertama yang cocok digunakan oleh yanfei adalah 4 piece crimson witch ya ini tidak akan berubah sampai kapanpun karena jujur aja artifact crimson pasti bakal optimal untuk hampir semua karakter pyro dbs ya sebenarnya yang mengira kalau artifact wanderers akan berada di urutan pertama kalian masih salah karena urutan pertama masih dipegang oleh crimson witch of flames di 2 piece nya crimson akan menambahkan 15% pyro damage bonus kemudian di 4 piece nya crimson akan meningkatkan damage overload dan burning sebesar 40% dan meningkatkan damage vaporize dan melt sebesar 50% dan ketika kalian menggunakan skill yanfei artifact crimson akan meningkatkan efek 2 piece nya sebesar 50% yang berdurasi 10 detik dan bisa ditumpuk hingga 3 stack ya memang tidak akan bisa dimaksimalkan seperti dilup akan tetapi kalian bisa menggunakan artifact ini kalian akan mendapatkan 15% pyro damage bonus plus 40% atau 15% sesuai gameplay kalian plus 7,5% pyro damage bonus ya karena aku gak bisa dalam matematika jadi itu akan kuanggap sebagai damage yang besar ya karena bonus damage yang dikasih tuh besar banget yuh udah main crimson raka ampas semua oh tenang ada artifact yang mungkin tidak akan berbeda jauh dengan 4 piece crimson yaitu 4 piece wanderer yang lebih ramah ya walaupun ramah dapatnya cuma dari elite boss dan weekly boss sih jadi sama aja oke oke 2 piece wanderer akan menambahkan 80 elemental mastery penggunanya dan kemudian 4 piece wanderer akan meningkatkan 35% damage dari charge attack pengguna katalis atau pengguna bu sejujurnya selain artifact ini cukup untuk ganyu artifact ini adalah artifact yang cukup bagus untuk yanfei bentuk saja karena yanfei adalah user katalis dan karakter yang memiliki gameplay charge attack sebagai damage terbesarnya jadi bonus yang diberikan oleh artifact ini cukup bagus yaitu 80 elemental mastery atau setara 15% vaporize dan melt atau 61,5% overload plus 35% damage untuk charge attack tapi untuk mendapatkan maximum performa dari set artifact ini kalian dipaksa untuk lebih sering menggunakan charge attack sih karena dua saya tadi agak susah didapetin kalian bisa kok pakai 2 piece crimson post 2 piece wanderer untuk AR-45 ke atas dan 2 piece crimson post 2 piece instructor untuk AR-45 bawah hmm bahasa artepak udah sekarang aku bakal bahas 3 senjata f2b terbaik menurutku untuk yanfei yang seenggaknya cukup bagus untuk yanfei ya oke aku bakal bahas senjata b4 yang sekiranya gampang untuk didapatkan dan terbarung f2b jadi disini gak ada senjata dari battle pass yang pertama adalah the widget substatnya 3 damage sehingga memudahkan kalian untuk menstabilkan trade ratio kalian selain itu pasif senjata ini bisa menaikkan attack percent tergantung rank refinement menaikkan semua elemental damage bonus tergantung rank refinement dan bisa menaikkan elemental mastery dari yanfei kalian ya walau pasifnya agak gacha sih tapi semua pasif yang ada bisa membantu kalian untuk meningkatkan damage dari yanfei nya kok yang kedua ada eye of perception walau memiliki substat attack percent yang sedikit mempersulit kalian untuk memanage trade ratio tapi aop ini memiliki pasifnya setidaknya bisa membantu yaitu menghasilkan sejumlah damage kepada musuh tergantung dari rank refinement nya dan bisa diaktifkan sekali selama 20 detik sampai 8 detik semakin besar rank refinement nya semakin cepat durasi jadanya yang ketiga ada black leaf agate yang ya setidaknya bisa masuklah obat yanfei memiliki substat 3 damage dan memiliki pasif setiap mengalahkan musuh maka akan meningkatkan attack sebesar 12% sampai 24% untuk 30 detik dan dapat ditumpuk hingga 3 stack aku sebenarnya ada satu senjata lagi yang mungkin setara atau bahkan memlebihi the witch yaitu drugutels memiliki substat attack percent dan pasifnya meningkatkan damage charge attack 32% setelah melancarkan normal attack dan meningkatkan 16% charge attack yang menangai musuh untuk R5 jadi kalau kalian pakai senjata ini sama halnya kalian pakai 4 piece set wanderer drop karena buff nya lebih besar dari wanderer ya sayangnya senjata ini adalah senjata event yang mungkin tidak akan rerun lagi untuk parti yanfei setelahnya ada beberapa opsi sih yaitu yanfei, xinchiu, zhongli, dan benet xinchiu menjadi sub dbs dengan artefak 4 piece emblem of severed fate atau 2 piece heart of death plus 2 piece nobles zhongli sebagai shoulder dan pengurang resisten musuh dengan artefak 4 piece tenacity of mililit benet sebagai buffer dengan 4 piece nobles omong zhongli lagi di run kan di versi 2.4 kali ini jadi bisa dipakai tuh kalau kalian dapat tapi aku kan gak punya zhongli simple sih kalau kalian gak punya zhongli kalian bisa pakai animo karakter kaya socross dan animo traveler atau mungkin yang lainnya akan tetapi kalian harus memperhatikan elemen apa yang dibawa oleh animo karakter ya ya dua part itu adalah part yang paling aku suka untuk yanfei ku tapi kalian bisa pakai yanfei milk yaitu yanfei, rosaria, zhongli, atau animo karakter seperti sakras dan benet sebagai buffer animo karakter tetap pakai 4 federation ya untuk konstelasi yanfei sebenarnya gak ada yang meningkatkan damage yanfei secara signifikan sih tapi kalau aku boleh kasih saran c2 dari yanfei bisa membantu kalian yang kekurangan street rate karena c2 yanfei meningkatkan 20% street rate charge attack yanfei terhadap musuh dengan hp yang kurang dari 50% ya emang ada syaratnya tapi itu cukup untuk membantu buat yang kekurangan street rate prioritas talent yanfei kalau ditanya talent apa yang harus dimaksimalin dulu aku bakal jawab kalau talent normal attack yanfei memang jauh lebih penting daripada yang lain makanya tapi itu bukan berarti bahwa talent yang lain gak penting ya skill dan burst dari yanfei juga penting untuk meneratkan overall dps yanfei so untuk prioritas talent yanfei dimulai dari normal attack kemudian diikuti oleh elemental burst dan yang terakhir adalah elemental skill yanfei kalau begitu kesimpulan dari video ini adalah yanfei adalah seorang dps v4 yang bagus untuk kalian yang kekurangan dps v5 dan bagus di build untuk player pemula yanfei cocok untuk mengandikan seorang hotao salah satu karakter terbroken di genshin impact dengan gameplay yang mirip dan dengan damage yang mungkin juga plus dua plus tau lah lalu apakah kalian wajib build yanfei jawabannya berada di akun kalian sendiri apakah kalian kekurangan dps bagus atau tidak apakah kalian butuh dps pyro lagi jadi untuk kembali pada kalian ingat yanfei adalah dps dia bukanlah support jadi dia tidak universal selain itu biaya dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan artifact yanfei juga cukup lama jadi tadi aku ngacah terus jadi saatnya untuk test damage yanfei pakai build yang aku tentuin jadi ayah jadi ayah ini akan dikotong yaah ini akan dikotong kita sudah mencari dikotong ini akan dikotong saya terapis So makasih yang udah dengerin aku ngomong sepanjang ini Semoga info di video kali ini bisa bermanfaat buat kalian ya Dan kalau aku ada kesalahan dalam pengucapan atau materi yang aku sampaikan Tolong korreksi di kolom komentar ya Kita sama-sama belajar soal Genshin back disini Kalau kalian pengisaran dan ide untuk next video Atau punya request yang pengen aku bahas Boleh kok tinggal tulis komentar kalian di kolom komentar Makasih Yo disini dan pamit Pendur di deh